Sebanyak 400 warga negara Indonesia atau WNI mendaftarkan diri menjadi relawan Palestina. Posko pendaftaran relawan untuk Palestina itu dibuka oleh Masjid Al-Mukarabin, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dikutip dari kompas.com, pada Jumat 1 Desember, terdata sudah ada 400 orang mendaftar untuk diberangkatkan ke Palestina. Ketua Masjid Al-Mukarabin, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Muhammad Tawakal, mengatakan, mereka yang mendaftar mayoritas bertujuan untuk kemanusiaan. Adapun pendaftaran relawan Palestina itu baru dibuka selama dua hari, tepatnya sejak Rabu 29 November, dan sudah mendapatkan 400 pendaftar. Nantinya pihak panitia juga akan menyeleksi siapa saja yang layak diberangkatkan sebagai relawan. Menurut rencana mereka yang sudah mendaftar dan lolos, seleksi akan berangkat pada Februari dan Maret 2024. Pihaknya mengutamakan orang-orang yang memiliki kompetensi dibilang kesehatan dan mekanik. Ide posko pendaftaran relawan Palestina itu merupakan inisiasi langsung dari pihak masjid. Menurut Tawakal, ibadah tertinggi adalah melakukan kebaikan terhadap sesama mahluk Tuhan. Salah satu pendaftar bernama Beni, berusia 59 tahun mengungkapkan, alasannya mendaftarkan diri sebagai relawan kemanusiaan untuk Gaza Palestina. Sebagai manusia, Beni mengaku hatinya tergerak melihat konflik yang terjadi di Palestina. Jangan lupa subscribe ya!